Pertama, Tima Warner Striker milik timnas Jerman ini bermain untuk klub Liga Inggris Chelsea Bersama Chelsea Warner sudah tampil sebanyak 21 kali Dan sudah membuat 4 gol dan 1 asis di Liga Inggris Sementara itu, di Liga Champions Warner sudah tampil sebanyak 5 kali Dan sudah mencetak 4 gol di musim ini Penampilannya yang cukup baik bersama Chelsea di musim ini Membuat dirinya menjadi salah satu pilihan utama pelatih Jerman di lini depan squad Jerman Tercatat, Striker 26 tahun ini sudah tampil sebanyak 8 kali Dan sudah membuat 5 gol dan 1 asis bersama timnas Jerman Di kualifikasi Piala Dunia Patut di Waspadei Wernel akan membuat kejutan di Piala Dunia Qatar nantinya Lohkes Mekar Bermain di Liga Jerman pemain ini menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang tajam di lini depan Usahanya pun tidak sia-sia Kini striker 23 tahun ini menjadi salah satu striker timnas Jerman untuk Piala Dunia Qatar Bermain untuk Volksburg Klub Liga Jerman Lohkes sudah tampil sebanyak 25 kali Dan sudah mencetak 8 gol di musim ini Bukan hanya di Liga Jerman Pemain ini tampil bagus Tercatat di Liga Champions musim ini Lohkes sudah tampil sebanyak 5 kali Dan sudah mencetak 2 gol Tentunya hasil ini sudah cukup baik dalam 5 kali penampilannya di Liga Champions Striker 23 tahun ini Sejatinya milik Manchester City Akan tetapi Lohkes dipinjamkan Demi mendapatkan jam bermain yang lebih banyak Dengan kualitasnya yang saat ini makin meningkat Latih timnas Jerman Akhirnya memanggil Lohkes untuk memperkuat lini depan Jerman di kualifikasi Piala Dunia Bersama timnas Jerman Lukas Sudah tampil 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 3. Karim Adeyemi Striker milik timnas Jerman ini Bermain untuk Klub RB Salzburg Walaupun masih berusia 20 tahun Striker ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya di atas lapangan hijau Pemain yang memiliki kecepatan ini Sudah tampil sebanyak 29 kali Dan sudah membuat 19 gol dan 5 asis Berkat penampilannya yang fantastis bersama RB Salzburg Pemain ini dipanggil pelatih Jerman untuk menambah das rang timnas Jerman di lini depan Dikabarkan pemain muda ini akan menjadi salah satu bintang di Piala Dunia Qatar nantinya Bersama timnas Jerman striker muda ini tampil cukup baik di laga kualifikasi Piala Dunia Tercatat Adeyemi sudah tampil sebanyak 3 kali Dan sudah membuat 1 gol dan 1 asis di kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Jerman Keempat, Thomas Muller Striker senior milik timnas Jerman ini Tentunya sudah tidak diragukan lagi pengalamannya di atas lapangan hijau Pemain ini sudah pernah meraih gelar juara Piala Dunia bersama timnas Jerman Sampai saat ini, Muller masih bermain untuk Bayern München Di musim ini striker senior ini sudah tampil sebanyak 32 kali Dan sudah mencetak 8 gol dan 18 asis bersama München Sementara di Liga Champions, tercatat dirinya sudah tampil sebanyak 10 kali Dan sudah mencetak 4 gol di musim ini Berkat penampilannya yang masih produktif di usia yang sudah tidak muda Latih Jerman membutuhkan pemain yang berpengalaman untuk memimpin Jerman ke Piala Dunia Tercatat Muller sudah tampil sebanyak 4 kali Dan sudah membuat 3 gol dan 3 asis di kualifikasi Piala Dunia Kelima, Leroy Sané Penyerang sayap ini memiliki kecepatan yang baik di atas lapangan hijau Bermain untuk Bayern München di musim ini Sané sudah tampil sebanyak 32 kali Dan sudah membuat 7 gol dan 7 asis musim ini di Liga Jerman Mantan winger Manchester City ini tampil begitu impresif bersama München di Bundesliga musim ini Dengan catatan statistik yang begitu baik, membuat dirinya mendapatkan tempat utama di timnas Jerman Mendapatkan kesempatan bermain di laga kualifikasi Piala Dunia Penampilan penyerang sayap ini begitu memukau dan sangat membantu lini serang timnas Jerman Tercatat minger München ini sudah tampil sebanyak 9 kali dan sudah membuat 4 gol dan 2 asis Keenam, Jonas Huffman Jonas salah satu winger yang sedang tampil bagus di Bundesliga musim ini Tidak heran jika pelatih Jerman memanggil penyerang sayap kanan ini Untuk mempertajam lini depan timnas Jerman di kualifikasi Piala Dunia Tercatat pemain ini sudah tampil sebanyak 7 kali di kualifikasi Piala Dunia Dan sudah membuat 2 gol 1 asis Di Bundesliga sendiri winger ini sudah tampil 26 kali Dan sudah membuat 12 gol dan 5 asis bersama München Lertbach Ketujuh, Sergi Genabry Penyerang sayap ini sangat menjanjikan tampil bersama Bain München di musim ini Memiliki kecepatan dan skill yang baik Genabry menjadi pemain penting di skuad München sejauh ini Tercatat Genabry sudah tampil sebanyak 34 kali Dan sudah membuat 14 gol dan 5 asis bersama München di Liga Jerman musim ini Pencapaian ini sangat baik untuk seorang penyerang sayap Tidak heran jika pemain ini jati incaran klub-klub top Eropa Di Liga Champion sendiri Pemain ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah membuat 3 gol Bersama timnas Jerman, pemain sayap ini selalu menjadi pilihan utama pelatih Jerman Tercatat winger ini sudah tampil sebanyak 7 kali Dan sudah membuat 2 gol dan 1 asis di kualifikasi Piala Dunia Terima kasih sudah berkunjung di channel ini Salam bola